PASKAPIL KADA SERENTAK Kantor KPU Kota Blitar ini kini ditutup untuk umum selama satu pekan ke depan. Seluruh aktivitas dan tahapan pilkada kini dikerjakan oleh para pegawai KPU dari rumah masing-masing. Penutupan tersebut terpaksa dilakukan setelah tujuh orang pegawai KPU terkonfirmasi positif COVID-19. Kasus ini diketahui setelah pihak KPU melakukan tes usap masal secara mandiri. Hasilnya enam orang pegawai dinyatakan positif. Sebelumnya Sekretaris KPU Kota Blitar terlebih dahulu terkonfirmasi positif corona dengan gejala klinis. Meski kantor KPU ditutup, namun tahapan pilkada tetap berjalan normal. Tahapan pilkada di Kota Blitar sendiri kini tinggal proses penetapan wali kota dan wakil wali kota terpilih. Ada kaitannya dengan Pak Sekretaris yang lebih dulu positif COVID-19, tentu kami tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena tujuh sampai sepuluh hari sebelumnya, Pak Sekretaris ini sebenarnya sudah tidak masuk kantor karena demam berdarah. Sementara di Kabupaten Sumeneb, Bupati dan Sekda positif COVID-19, Bupati Sumeneb Bushro Karim dan istrinya, Nurfi Triana Bushro, saat ini menjalani isolasi dan perawatan di Rumah Sakit Husada Utama, Surabaya. Bupati dan istrinya dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab. Keduanya mengalami gejala awal, yakni batuk, pilek, dan demam. Sedangkan Sekda Kabupaten Sumeneb, Edi Rasyadi, diduga terpapar COVID-19 dari sang istri, yakini melakukan isolasi dan perawatan. Wakil Bupati Sumeneb, Ahmad Fauzi, menjelaskan kondisi Bupati dan Sekda mulai membaik. Bapak Ibu hadirin yang berwakil, kondisi Pak Sekda dan Bupati istirahat. Istirahat, karena Wakil Bupati sudah istirahat lama, jadi maka Wakil Bupati diberikan kesempatan untuk mendekatkan diri kepada teman-teman OPD. Sejak kapan informasinya terkonfirmasi keduanya? Baru dua harian. Masyarakat diminta untuk tetap patuh pada protokol kesehatan agar kasus baru COVID-19 dapat ditekan.